disini saya sudah mempersiapkan datanya di lesson kelima kita aktifkan dulu layarnya oke untuk sebagai contoh ini ada sedikit data situasi yang telah saya string dan sudah ada huntring nya dan berikutnya kita akan memproses membuat servicenya untuk kebutuhan pembuatan katakanlah seperti kontur atau perhitungan volume di tutorial berikutnya nanti dan untuk step kali ini kita akan bahas cara membuat triangulasi untuk membuat servicenya terlebih dahulu ya oke untuk data ini coba kita cek berdasarkan hasil string disini sudah saya string batas-batas crash dan to berdasarkan data dari lapangan dan secara total situasinya juga sudah saya buatkan boundary dari poligonnya yang warna pink ini oke langsung saja kita buat servicenya menggunakan pilihan model triangle kemudian desain ini oke pada parameter input sudah langsung aktif desain file nya yaitu di desain file tutorial dan jangan lupa untuk memilih layer nya yang akan kita triangulasi yaitu layer object yang akan kita klik dan ini adalah lesson 05 jika disini belum sesuai dengan yang disini sebaiknya dibuka layer nya dan di select object layer yang akan diproseskan di sini object layer nya yaitu lesson 05 kita apply oke kemudian untuk triangle nya di hasilnya servicenya kita save pada folder tutorial kita beri nama sama dengan nama layer saja copy dan disini kita paste kemudian di klik keluar otomatis service name akan mengikuti dari nama layer oke untuk servicenya kita beri warna hijau misalnya screen nah disini parameter poligon domain yaitu jika kita membuat servicenya dari suatu desain dan layer jika situasinya sudah terlalu banyak mungkin teman-teman kalian hanya ingin membuatkan suatu service hanya di bagian tertentu saja bisa menggunakan poligon domain yaitu dengan klik kanan di id kita pick pilih pick kemudian double klik di poligon boundary nya yang kita persiapkan sebelumnya maka dari itu poligon boundary ini penting kita double klik oke sudah terdeteksi yaitu poligonnya poligon id adalah 889 nah perlu diketahui bahwa teman-teman untuk poligon ini harus merupakan objeknya adalah poligon tidak boleh line karena kenapa disebabkan karena jika objeknya adalah merupakan line maka ketika kita pick id disini tidak akan terdeteksi sebagai poligon boundary nya karena mendeteksi poligon itu objeknya harus benar-benar poligon nah jika objeknya belum poligon dan merupakan line objeknya itu harus di convert terlebih dahulu ke poligon caranya untuk convert bisa kawan-kawan pilih edit convert to polygon kemudian double klik pada objek line misalnya anggaplah misalnya yang pink ini anggaplah itu line kita double klik oke ini dikarenakan aktif kita matikan dulu yang triangle nya kita ulangi nol select to process sebentar kita pahami dulu edit convert to polygon karena memang ini adalah sudah merupakan poligon bisa di klik kanan select promotion nah like objek like class itu sudah merupakan poligon ketika dia belum poligon disini akan tertera line dan jika itu lain harus di convert oke kita lanjutkan di proses triangulasinya ini desain file tutorial dengan layer lesson 05 oke kita pilih screen kemudian kemudian id nya tapi oke kemudian jangan lupa setiap pada saat proses triangulasi di tab dari tab main pindah ke tab option nah ketika kita membuat triangulasi dengan parameter poligon domain sudah ada kita itu di tab option nya harus di kosongkan karena jika tidak digonongkan nanti ketika kita proseskan boundary nya akan muncul kembali boundary yang baru karena dianggap kita membuat boundary poligon makanya disini kita kosongkan di option nya kita kembali ke main jika perimeter nya sudah selesai silahkan di apply satu kali kita tunggu sejenak pada modul nya sudah disentang hijau artinya sudah selesai triangulasinya silahkan kita close dan kita periksa hasilnya di tab navigation ini kita geser ke bawah pilih triangulation double klik untuk membuka dan triangulasinya folder nya ada di tutorial kita buka lagi yang kita buat tadi adalah lesson 05 kita buka lagi kemudian kita centang di kotaknya nah ini dia hasil service yang kita lakukan tadi dengan warna hijau silahkan kita cek dulu kira-kira lebih kurang seperti ini dan service yang akan muncul adalah yang dihasilkan tersebut berdasarkan dari hasil string teman-teman sesuai dengan situasi yang ada di site teman-teman masing-masing silahkan coba nah untuk tampilan secara visual ini surface nya masih objek maaf maksudnya warna surface nya itu masih single ini bisa kita visual kan berdasarkan elevasi silahkan teman-teman klik gambar kejamata ini visual override ini level name tutorial ini merupakan layer nya hasil triangulasi silahkan kita klik rainbow height apply satu kali oke secara visualisasi ini akan menandakan dia semakin menuju warna merah elevasi akan menuju ke level yang tinggi kemudian ke lebih kuning hijau biru semakin biru gelap bahkan ke warna ungu itu level semakin rendah nah berdasarkan visual cara visual seperti ini mana tahu string teman-teman itu adalah garisnya ada yang keliru silahkan diperbaiki lagi string nya nanti di triangulasi ulang oke dengan demikian dan berdasarkan service yang sudah kita buat ini kita sudah dapat nantinya menghitung volume atau membuat contour dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita masing-masing oke demikian caranya triangulasi membuat service pada suatu data ukur kita padai disini lebih dahulu untuk sebelumnya nanti akan saya bagikan pada lesson berikutnya yaitu membuat contour dan seterusnya oke sekian dulu teman-teman selamat mencoba semoga berhasil dan lancar selalu selamat mencoba